Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Berarti Berarti Apapun Nggak perlu dilestarikan Ini adat 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 Sesuatu Menggolong Gambaran Gambaran Ini sering terjadi Dan mungkin Dari dikubur Dibawakan Dibawakan Dari Dari Kenapa Sudah Sudah berbentuk Manusia Sama Sama dengan binatang Sama dengan binatang Dari 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 Rupiah Yang membantu Kehidupannya Berarti kita menolong Satu jarum Begitu juga lainnya yang diletakkan Di hari Sudah dimasukkan Sikono ditambah lampu Dukuri Buang-buang listrik meneng Misalnya dalam satu Berapa hari itu biasanya 40 hari Anggap 10 ribu 10 ribu ini sedekahkan di masjid Memakmurkan masjid Faedahnya Terus Gak berhenti Faedahnya itu Yang kita dapat dari pahalanya Gak berhenti Ini Gak diterangi Lampu Bapaknya dikakai lampu terus Selama 40 hari Atau ibunya Kenapa enggak Kok hari-hari Sini kayak ini Enggak masuk akal ini Nah ini Enggak perlu dilestarikan Kenapa? Enggak sesuai dengan sariah Kalau sesuai Jaga Lestarikan Kalau sesuai Karena itu disini Perbuatan kamu Perkataan kamu Ini harus sesuai dengan sariah Yang sesuai dengan sariah Kalau ngomong yang sesuai Berarti kalau ngomong harus sesuai Ya jangan rasan-rasan Karena rasan-rasan Enggak sesuai dengan sariah Jangan mencaci Karena mencaci Enggak sesuai dengan sariah Jangan menfitnah Karena enggak sesuai dengan Sariah Jangan berbohong Karena enggak sesuai dengan Sariah Saling menasehati Saling mengingatkan Cerita tentang orang-orang soleh Cerita tentang nabi Dan yang lain Sebagainya Ini Sesuai dengan Sariah Duduknya itu Obrolannya Dalam agama Dalam kebaikan Dalam Ketaatan Bagus Sesuai Jadi harus Sesuai Ithil ilmu wal amalu Bila ikhtida isya'i dolalah Ilmu dan amal Ilmu Dan amal Ilmu adalah pengetahuan Amal adalah perbuatan Jadi Pengetahuan yang kita ketahui Harus kita Lakukan Harus kita Jalankan Karena Kalau kita punya ilmu Enggak kita amalkan Atau Beramal tanpa ilmu Sama-sama enggak benernya Punya ilmu enggak beramal Nanggur Seperti punya pakaian Enggak pernah dipakai Seperti punya motor Mobil Enggak pernah Dipakai Enggak ada faedahnya Yang ada Kerugian Apa ruginya Misalnya Bayar pajak Enggak dipakai Ya lama-kelamaan Rusak Enggak cukup Dipanasi Dipanasi Pasti ada kerusakan Walaupun dipanasi Harus Dibagi Jalan Karena dipanasi Itu kan hanya mesinnya Sedangkan penggerak Roda Dan lain sebagainya Enggak berjalan Kalau enggak dipakai Ya rusak Walaupun hanya Dipanasi Lah berarti apa Rugi dia Kalau enggak mengamalkan Beramal Tanpa ilmu Yang ada Madorotnya Banyak Daripada Manfaatnya Keburukan Yang dia dapat Lebih besar Daripada Manfaat Bukan kosong Dari manfaat Ada manfaat Tapi Dosanya Keburukannya Lebih Besar Berarti Dalam Memiliki ilmu Harus mengamalkan Dalam beramal Harus memiliki Ilmu Kalau enggak Kesalahan besar Punya ilmu Enggak beramal Atau beramal Tapi enggak punya ilmu Salah Yang benar Dia harus berilmu Dia harus beramal Lah ilmu Dan amal ini Juga harus Mengikuti syariat Tidak bisa Tidak Dia punya ilmu Mau beramal Tapi enggak Mengikuti syariat Enggak bisa Seperti contoh Di pertemuan yang lalu Ilmu ada Misalnya Salat Puasa Atau Salat 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 itu Syaratnya Seperti ini Rukunnya Seperti ini Yang membatalkan Seperti ini Dia tahu Ilmunya Mungkin tahu Keutamaan Salat Dan yang lain Sebagainya Ngamalkan Salat Tapi tidak Mengikuti syariat Syariat Melarang setelah Salat Subuh Salat Sunnah Misalnya Yang tidak Memiliki sebab Atau Sebab Mutaakhir Dimakruhkan Atau Diharamkan Setelah Salat Subuh Dia Masjid Masjid Dia Tidak Dia Salat Gebliatul Jum'ah Dia Tahu Ilmunya Dia Mengamalkan Ilmunya Tapi Tidak Mengikuti Syariat Syariat Melarang Nah ini Apa Bola Kesesatan Jadi Tetap Ilmu Yang kita Miliki Di dalam Mengamalkannya Itu Harus Mengikuti Syariat Mengikuti Syariat Kalau tidak Adalah Dolalah Kesesatan Dan Semestinya Bagi kamu Allah Tagtara Tidak Tertipu Dengan Perkataan Perkataan Yang Melampaui Batas Syariat Atau Yang dilakukan Dari Mereka Orang-orang Yang Bertasowuf Kenapa Lian Nasruka Biha Zattari Karena Perjalanan Untuk Ini Yakunu Bil Mujahada Terjadi Dengan Mujahada Wakad Isyahwati Nafsi Mamutus Sahwat Nganafsu Wakad Lihawah Dan Membunuh Hawa Nafsu Bisaifir Riyadhah Dengan Pedang Riyadhah Bukan Dengan Hal-hal Yang Berlebihan Atau Kekonyolan As-Sufiyah Ada Orang Yang Bertasowuf Ada Orang Yang Meniru Gayanya Orang Yang Bertasowuf Kalau Mau Bertasowuf Terlebih Dahulu Kita Harus Mengerti Terlebih Dahulu Kita Harus Faham Harus Faham Sareat Kenapa Agar Saat Kita Bertasowuf Itu Berada Di Relnya Berada Di Relnya Gak Keliru Gak Salah Tapi Kalau Kita Bertasowuf Sebelum Mempelajari Ilmu Sareat Itu Kita Akan Keluar Jalur Akan Salah Arah Salah Jalan Itu Mau Tidak Mau Gak Bisa Dipungkiri Itu Kalau Kita Mau Bertasowuf Pelajari Dulu Ilmu Sareat Setelah Itu Bertasowuf Kita Gabungkan Ilmu Sareat Dengan Ilmu Tasowuf Yang Menjadikan Kita Nanti Warok Zuhud Dan Semisalnya Kalau Kita Bertasowuf Sebelum Mempelajari Ilmu Sareat Warok Zuhud Itu Gak Sesuai Dengan Sareat Ngawur Ngawur Yaitu Akhirnya Muncul Seperti Apa Kalau Bahasa Kasannya Seperti Kaum Radikal Kenapa Berlebihan Ini Tidak Berlebihan Kenapa Tidak Ada Ilmu Sareat Tidak Ini Akhirnya Melayu Mudah Kenapa Berlebihan Karena Kalau Berlebihan Itu Yang Didapatkan Adalah Keburukan Bukan Kebaikan Kalau Dia Bertasowuf Itu Menjelaskan Tentang Akhlak Menjelaskan Tentang Hati Membersihkan Termasuk Dari Hal-hal Yang Subhat Yang Haram Nah Ini Dia Nangkepnya Berlebihan Karena Berlebihan Tidak Ada Ilmu Sareat Sareat Yang Dia Miliki Karena Dia Bertasowuf Dulu Akhirnya Nyimpang Salah Jalur Salah Arah Faham Ya Ini Orang-orang Yang Bertasowuf Ketika Mereka Menjalankan Setelah Sareat Setelah Mereka Mempelajari Sareat Mereka Meningkatkan Meningkatkan Bertasowuf Ini Jangan Kita Lihat Perbuatan Mereka Atau Perkataan Mereka Karena Terkadang Perbuatan Mereka Yang Kita Lihat Seakan Tidak Mengikuti Sareat Seakan Akan Kenapa Karena Mereka Mendapatkan Itu Dengan Mujahada Mendapatkan Perbuatan Yang Terlihat Seperti Tidak Mengikuti Sareat Itu Diraih Oleh Mereka Dengan Mujahada Mujahada Itu kan Melawan Apa Yang Ada Dalam Nafsunya Dalam Syahwatnya Dilawan Ditentang Jadi Dia Petarung Dia Petarung Yang Terus Melawan Lawan Nafsunya Syahwatnya Jadi Setiap Harinya Setiap Saatnya Dia Selalu Bertarung Bukan Pasrah Bukan Tunduk Patuh Petarung Tidak 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 Pernah Berhenti Ini Dilawan Terus Dilawan Ditinggalkan Yang diperintahkan Nafsunya Syahwatnya Dijauhi Yang didorong oleh Nafsunya Dan Syahwatnya Dilawan Ditentang Ini berat Kenapa Karena Mujahada Bertarung Melawan Nafsu Ataupun Syahwat Itu Lebih Berat Dengan Bertarung Kepada Musuh Kalau Musuh Itu Kelihatan Kelihatan Orangnya Kelihatan Posisinya Kelihatan Tempatnya Dan Yang lain Sebagainya Sehingga Kita bisa Menghadapi Dengan Tenang Kenapa Kelihatan Tapi Kalau Musuh Yang tidak Terlihat Tidak Kelihatan Kita Kan Benar Benar Waspada Benar Takut Kenapa Bisa Di depan Bisa Di belakang Bisa Di kanan Kiri Atau Di atas Atau Bawah Bingung Dimana Ini Tidak Kelihatan Tempatnya Mana Tidak 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 Susah Kita Melawannya Susah Kenapa Tidak Kelihatan Tidak 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 Susah Kita Melawan Setan Nafsu Sahwat Susah Kita Melawannya Tidak Kelihatan Makanya Katanya Rasulullah Kita Baru Aja Pulang Dari Jihad Yang Kecil Dianggap Kecil Karena Apa Karena Lawannya Terlihat Musuhnya Kelihatan Tempatnya Orang Orangnya Ila Jihadil Akbar Kita Sekarang Menuju Ke Jihad Yang Lebih Besar Yaitu Apa Jihadun Nafs Jihad Melawan Hawa Nafsu Berat Nah Orang-orang Yang Bertasawuf Itu Mereka Selalu Mujahada Selalu Berjihad Untuk Menundukkan Menaklukkan Mengalahkan Hawa Nafsunya Dengan Apa Tentunya Memutus Hasrat Nafsunya Hasrat Nafsunya Mau Itu Tidak Dikasih Ini Caranya Makanya Katanya Imam Al-Busiri Dalam Ghasidah Burda Beliau Mengatakan Bahwa Khalif Nafsa Was Syaitana Wa Sihima Nafsu Dan Sayatan Lawan Tentang Jangan Pernah Kalian Turuti Wa In Huma Mahabokan Nushafat Tahimi Sekalipun Nafsu Dan Sayatan Itu Menasehati Kalian Mengingatkan Kalian Tapi Fattahimi Tetap Waswada Kenapa Nafsu Dan Sayatan Itu Musuh Lah Musuh Ketika Mengingatkan Menasehati Jangan Kita Anggap Baik Kamu Patut Curiga Kamu Patut Tospada Misalnya Kita Punya Musuh Musuh Tadi Itu Ngomong Kita Tahu Kalau Ini Musuh Ngomong Kalau Bangun Rumah Itu Pintunya Jangan Yang Gini Yang Gini Koncinya Yang Gini Bagus Keliatannya Jangan Kamu Ikuti Iya Curigai Ini Mungkin Supaya Mudah Untuk Masuk Untuk Bobol Curigai Jangan 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 Baik Ini Ngasih Tahu Saya Ngasih Masukan Yang Bagus Jangan Kenapa Musuh Musuh Ya Musuh Naksu Setan Iblis Itu Semuanya Musuh Sekalipun Yang Disampaikan Kepada Kamu Seakan Akan Nasihat Tetap Kamu Harus Waspada Karena Nasihat Kamu Anggap Bagus Diambil Aja Kan Katanya Lihatlah Yang Diucapkan Jangan Lihat Yang Mengucapkan Ya Bodoh Kalau Musuh Tidak Bisa Dikajikan Teman Tetap Musuh Teman Harus Diwaspadai Apalagi Musuh Tetap Harus Kamu Curiga Harus Kamu Waspada Lah Mereka Dengan Itu Lah Mereka Memutus Sahwat Keinginan Nafsunya Membunuh Nafsunya Dengan Apa Bisa Ifir Riyah Dengan Riyah Ibarat Orang Itu Menentangnya Pelan Pelan Bertahap Melawannya Meninggalkannya Menjauhin Apa yang Diperintahkan Apa yang Diinginkan Pelan Pelan Dan Itu Sulit Tidak Gampang Bukan Dengan Ucapan Jadi Mereka Mendapatkan Kemuliaan Keistimewaan Dari Amal Atau Semisalnya Yang Seakan-akan Tidak Sesuai Dengan Syariat Itu Bukan Dengan Ucapan-ucapan Yang Konyol Atau Ucapan-ucapan Yang Tidak Bernilai Bukan Dengan Itu Kenapa Mereka Mendapatkannya Dengan Mujahadah Jadi Mereka Orang-orang Yang Mengerti Yang Bertasowuf Terkadang Melakukan Perbuatan Yang Kelihatannya Tidak Sesuai Dengan Syariat Dan Mereka Dapatkan Itu Bukan Dengan Hal Yang Kecil Tapi Dengan Hal Yang Besar Yaitu Mujahadah Tidak Mematuhi Tidak Mengikuti Sahwat Nafsunya Dan Hawanya Bukan Dengan Ucapan Bukan Dengan Kata-kata Yang Konyol Dan Yang Lain Sebagainya Yang Tidak Ada Akarnya Dalam Syariat Wah Wah Lisan Al Mutlaq Wal Gal Bal Mutba Al Muh Ligab Al 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 Ketahuilah Bahwa Lisan Yang Tidak Dijaga Lisan Yang Tidak Dijaga Tidak Dikontrol Asal Keluar Oh Ngomong Ngomong Tidak Dikontrol Wal Gal Bel Mutba Atau Hati Yang Tertutup Al Mamlu Bil Ghaf Lawa Syahwah Tertutup Dipenuhi Dengan Kelalean Dan Syahwat Ini Alamat Syakawah Tanda Celaka Tanda Celakanya Seseorang Hatinya Gak Punya Penyaring Gak Punya Kontrol Gak Punya Rem Lisanya Lisanya Gak Punya Kontrol Gak Punya Rem Hatinya Penuh Dengan Kelalean Dan Syahwat Kelalean Dan Syahwat Ini Tanda Celaka Dan Dalilnya Dalil Celakanya Itu Talatuk Talbisid Kil Mujahada Tidak Akan Terbunuh Dengan Mujahada Tidak Tidak Akan Kamu Hidup Hati Kamu Tidak Akan Hidup Dengan Ma'rifah Kepada Allah Jika Kamu Tidak Bunuh Tidak Bunuh Apa Hawa Nafsu Atau Syahwat Kelalean Yang Memenuhi Hati Kamu Kecuali Kamu Benar-benar Mujahada Jadi Bersungguh-sungguh Dalam Mujahada Ketika Bersungguh-sungguh Dalam Mujahada Baru Kamu Bisa Membunuh Sahwat Dan Hawa Nafsu Tidak Tidak Kamu Benar-benar Tidak Mungkin Bisa Membunuh Kenapa Sudah Ibarat Banjir Besar Banjir Besar Membenduknya Sulit Kecuali Dengan Perubahan Yang Kuat Dengan Perubahan Yang Besar Baru Sebesar Apapun Bisa Diatasi Baru Kamu Akan Berpindah Dari Celaka Ke Beruntung Jadi Walhasil Lisan Yang Tidak Terkontrol Hati Yang Tertutup Yang Dipenuhi Dengan Ghaflah Dan Syahwa Itu Tanda Celaka Dan Kamu Tidak Akan Dapat Membunuh Nafsu Kamu Kecuali Dengan Benar Dengan Semangat Mujahada Baru Hati Kamu Akan Hidup Dengan Cahaya Cahaya Jadi Hati Kamu Tidak Akan Hidup Dengan Cahaya Ma'rifah Kepada Allah Sehingga Kamu Membunuh Nafsumu Dengan Mujahada Yang Sadiqah Kalau Tidak Tidak Mungkin Bisa Hidup Selama Lam Lah Ini Ya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Kemudahan Untuk Dapat Menghidupkan Hati Kita Menjauhkan Segala Keburukan Kejahatannya Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Orang-orang Yang Beruntung Orang-orang Yang Bahagia Di Dunia Di Akhirat Amin Allah Amin Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 La ilaha illallah Al-Mabud Fikul Maka La ilaha illallah Al-Mathkur Fikul Lisan La ilaha illallah Al-Mathkur Fikul Lisan La ilaha illallah Al-Mahruf Bil-Ihsan La ilaha illallah Al-Mahruf Bil-Ihsan La ilaha illallah Kul yawmin Hwa Fisan La ilaha illallah Kul yawmin Hwa Fisan La ilaha illallah Al-Mahruf 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 ya rahimu ya rahman ya gafur 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 ya gaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wawfirli walidina rabi wamuludina Walaahli walikwani wasairil khilani Wakul idi mahabah au jiratin au suhba Wala muslimina ajma amin ya rabbi isma Fadlaan wajudan manna la biktisab minna Bil-Mustafa Rasuli nahdabikul suli Bil-Mustafa Rasuli nahdabikul suli Bil-Mustafa Rasuli nahdabikul suli Sala wa sala ma rabbi alihi ad al-habbi Wa alihi wa sahbib idadadasi sahbib Walhamdulil ilahi fi albedi wa tanaahi Alhamdulillahi wa sira daim mahabbatin nasa im Subhan rabbika rabbi alizat Amma yasifun Wasalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbi alaymin